Aduh, iya makasih ya Ya, tahan dulu, tahan dulu Aduh, tahan dulu, tahan dulu bang Ya, disuruh dulu kita nih Waduh, Femz, hati-hati ya Femz ya Kita harus tertip sama lalu lintas Terutama ya, di lintasan kereta api begini Jangan main seredak, serobot-serobotan, jangan ya Udah paham belum? Yang namanya kereta api harus didahulukan Udah ada undang-undangnya tuh Jadi kalau misalnya kita punya kerendahan pribadi Kendaraan umum, dahulukan kereta api Jangan main-main sama maut ya Ini kan kereta api beneran, bukan main-mainan Kalau mau main-mainan, no, kereta api yang ini nih Di kota Bandung, ada kereta api yang gak bisa dinaiki manusia Udah gitu, harganya mahal Ini loh yang dimaksud, miniatur kereta api, Femz Perhatiin deh, bentuk dan detailnya Mirip kayak kereta sungguhan Mulai dari model, seri, dan tahun pembuatannya Mau model lokomotif uap, lokomotif sekarang Hingga lokomotif untuk memperbaiki rel kereta juga ada, Femz Cakep ya Bukan hanya segedar pajangan Miniatur ini juga bisa jalan layaknya kereta api sungguhan Ditambah diorama yang bikin tampilannya makin istimewa Anyway, siapa sangka, Femz? Workshop miniatur kereta api inilah tempat produksinya Berawal dari kecintaannya dengan kereta api Pengrajin iseng-iseng nih, membuat miniatur kereta api pada tahun 2002 Gak disangka, langsung banyak yang suka Pembuatannya menggunakan 3D print Yang bisa menghasilkan detail dan presisi banget, Femz Gak heran deh, hasilnya banyak diminati dari instansi, penghobi, dan komunitas Untuk ukuran kereta api 1 banding 10 dengan panjang 20 meter aja Harganya mencapai 25 juta rupiah Gokil gak tuh? Kalau emang hobi, harga yang mehong juga dijabanin deh, Femz Bahan utama kerajinan ini dibuat dari akrilik Lalu dibentuk sesuai detail masing-masing bagian kereta api Tahapan ini emang butuh kesabaran tinggi loh, Femz Oh iya, selain untuk dijual di Indonesia Produk Workshop ini juga udah diekspor loh, Femz Bahkan udah sampai ke Amerika dan Eropa Keren gak tuh? Perakitannya juga bertahap, Femz Mulai dari bodi sampai aksesorisnya Kelengkapannya juga dibuat bertahap Semua demi hasil maksimal tentunya Supaya semakin mirip Tiap miniatur kereta api memakai diorama rel kereta Mantul gak tuh? Dalam sebulan, kereta api yang bersekala kecil ini Bisa diproduksi hingga 50-80 buah Kalau penasaran, langsung aja deh Cus, main aja deh ke workshopnya Yang ada di Cimahi, Jawa Barat